Hai semua, kali ini saya bikin sambal goreng bola daging dengan kentang Ini favoritnya anak-anak Dan cara bikinnya, kayak biasa ini gampang aja Ini bisa buat menu makan siang ini loh moms Untuk membuatnya, masukkan sebanyak 280-300 gram daging sapi Kemudian masukkan 2 sendok makan tapioca Kalau mau yang lebih lembut, boleh pakai tepung roti atau tepung terigu ya moms Kemudian masukkan 2 bawang putih dan sedikit garam, sedikit aja Kemudian ini dicop, menggunakan choppernya mito ciba yang CH100 sampai halus Ini bisa sampai halus banget ya menggunakan chopper ini Nah berikutnya, kita akan keluarkan ini dari blade-nya Kemudian dibuat bola-bola kecil seperti ini Ini saya goreng dulu ya, ada juga yang nggak digoreng dulu Jadi langsung aja, cuma saya kebiasaannya digoreng dulu Ini digoreng menggunakan 1 sendok makan margarin sampai matang Seperti ini Nah ini saya menggorengnya menggunakan wok pan dan sutir dari stain cooker Setelah matang, angkat dari kompor Berikutnya, kita akan menumis bumbunya Ini saya pakai bumbu dasar merah sebanyak 2,5 sendok makan Untuk resepnya sudah pernah saya share ya Nanti saya kasih keterangan lebih lengkapnya di caption Kemudian masukkan, ini ada serai, daun jeruk, lalu ada daun salam Kemudian ada juga lengkuas Ditumis lagi sampai wangi Lalu masukkan sebanyak 200 ml Ini krim bubuk yang dikasih air ya Boleh juga pakai santan Lalu ada gula, garam, merica dan kaldu bubuk Nah setelah rasanya pas, kita masukkan dagingnya Yang tadi sudah digoreng Masak-masak sampai bumbunya meresap ke daging Lalu tambahkan kentang, 2 buah kentang yang digoreng Seperti ini Kentangnya boleh dibanyakin ya kalau mau Cuma saya adanya tinggal 2 buah aja Nah setelah rasanya pas, kita angkat dari kompor Ini ditaburi dengan bawang goreng Dan siap untuk disajikan Ini anak-anak suka banget Gampangkan bikin ya Selamat mencoba Bye 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 bye